Kalau ingin jadi istri, ibu yang soleha, cirinya dua. Konitatun, artinya kepatuhan yang total kepada Allah, itu dasarnya. Kalau dibawa ke rumah tangga, kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Ini yang pokok untuk perempuan soleha, istri soleha. Dan kalau ibu bisa lakukan itu, dijaga sampai meninggal, itu hisabnya Masya Allah. Langsung diperintahkan oleh Allah untuk ke surga dari pintu mana saja yang dipilih. Kalau ada seorang perempuan cuma sholat fardu selama hidupnya, tidak pernah sholat sunnah. Tidak pernah tahajud, tidak pernah duha, tidak pernah syurub dan sebagainya. Dan hanya puasa wajib saja, ramadhan saja. Tidak pernah senin kamis, tidak pernah ayam belbit. Tapi dia patuh pada suaminya, taat dalam rangka mematuhi Allah dan menjaga diri tidak selingkuh, akan dikatakan kepadanya saat hisab. Langsung saja masuk surga dari pintu manapun yang kau kandaki. Hadisnya saya. Jadi kalau suami meminta ibu pada kebaikan, ibu taati, bukan lihat suaminya. Karena menaati Allah, itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Jadi satu, taat pada suami sepanjang meminta kepada yang baik-baik. Yang kedua yang agak tidak mudah nih, sekarang bisa terjadi. Istri yang saleha, dia mampu menutup, menjaga aib rumah tangga. Khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya. Karena Allah sudah tutupi. Sampai jumpa di video selanjutnya.